1. Antusias lawan 3 pemain Persib di Timnas Indonesia Tim Nasional Indonesia berada satu grup dengan Filipina di bapak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Kedua tim akan bertaruh Stadion Rizal Memorial Manila 21 November mendatang. Pertemuan Timnas Indonesia dan Filipina ini disambut antusias baik kanan Persib, yakni Dei Soke Sato. Sebab ia akan menghadapi tiga rekannya di Persib yang memperkuat Timnas Indonesia yaitu Nmar Klok, Edo Febriansa, dan Rahmat Irianto. Satu mengatakan Klok, Edo, dan Riansawan Akrab Rahmat Irianto merupakan rekan-rekannya di Persib tapi di Timnas adalah lawan. Mereka rekan-rekan saya di klub dan kami bekerja keras bersama setiap harinya. Kami berkeringat bersama tapi ketika membela Tim Nasional tentu ceritanya akan berbeda. Kata Satu, Satu memastikan Filipina akan mengamankan poin di kandang sendiri. Mungkin saja nanti saya akan menendang kaki Mark Klok dan meminta maaf karena itu adalah permainan. Tapi kita lihat nanti saya tetap menghormat Indonesia. Ucapnya. Kendatidah, Mikian Sato mengatakan tidak mudah mengalahkan Indonesia. Ia mengatakan permainan sewa bola Indonesia pun menunjukkan perkembangan yang bagus setelah beberapa tahun terakhir. Lepas Putu Gede, sinyal dapatkan Asnawi Mangkualam. Persib Bandung melepasi Putu Gede Juni Antara pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2023-2024. Putu Gede yang baru sebaru musim bersama Persib kembali ke klub lamanya Mayanggara Presisi Indonesia FC. Deputi CIO PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menjelaskan Bayanggara FC menarik surat tugasnya dan menugaskan Putu Gede untuk kembali bermain di Bayanggara FC di putaran kedua karena saat membutuhkannya di sisa pertandingan putaran kedua kompetisi Liga 1 musim ini. Selain itu, sebagai agota kepolisian Putu juga harus mengikuti dan menaati panggilan yang bersifat kedinasan dan aturan penugasan dari instansinya. Setelah mengomunikasikan dengan pelatih kepala dan pemain bersangkutan, Persib akhirnya menyepakati proses tersebut dengan Bayanggara FC, kata Teddy. Hingga pekan ke-19, kompetisi Liga 1 musim 2023-2024, Putu Tampil dalam 14 pertandingan. Ia hanya upset membelah Persib saat menjalani hukuman kartu merah dari Komite Disiplin Komlis PSSI. Atas kontribusinya selama setah musim, atas nama Persib, Teddy menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Sementara itu, di saat yang sama, nama Asmai Mangkualam muncul di tengah hengkangnya Putu Gede ke Bayanggara FC. Asnawi yang saat ini membelajari yang 6 Dragons, dikabarkan akan kembali ke Indonesia, di mana Persib menjadi tujuan dari sel pemain belakang ini. Bahkan isu di sosial media pun sudah ramai menghubungkan Asnawi dengan Maung Bandung. Selain Putu Gede yang dipaksa kembali ke Bayanggara, tugas Asnawi Mangkualam di Kalex 2 akan berakhir. Laga terakhir Jiong Nam Dragons, musim ini adalah menghadapi Busan Aipak pada 12 November 2023 mendatang. Meski demikian, kontra Asnawi bersama Jiong Nam Dragons akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Bojan beri pemain Persib bonus Jadah internasional skuad Persib baru diliburkan selama 5 hari mulai tanggal 9 sampai 13 November. Ini sebagai apresiasi dari pelatih kepala Bojan Hodak atas kerja keras pemain yang mampu mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 12 pertandingan beruntun di Liga 1 musim ini. Kegalahan terakhir Persib diterima pada 8 Agustus 2023 oleh Persib Solo di Stadion Mandahan Solo. Rekor 12 laga tak terkalahkan adalah yang terlama di musim ini. Persib mampu meraih 8 kemenangan dan 4 kali hasil imbang. Terima kasih telah menonton!